Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil 40 sampel COVID-19 dari Kudus, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Sampel tersebut diambil untuk mengetahui ada tidaknya virus varian baru yang menyebar di kota Kretek itu. Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Prima Yosepin mengatakan dari melonjaknya kasus secara signifikan di Kudus, pihak Kemenkes sudah mengambil sampel untuk diperiksa di laborat di Jakarta untuk mengetahui jenis virus yang menyebar di Kudus. Prima menyebut dalam pengambilan sampel tersebut, 40 sampel telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim ahli. Untuk lebih lanjut, apakah ada jenis virus COVID-19 varian baru atau tidaknya dari sampel di Kudus dapat diketahui 2 pekan mendatang. Pihaknya berharap dari 40 sampel yang dibawa ke laborat, semuanya tidak muncul virus varian baru. Dari data Satgas COVID-19 Kudus, lonjakan kasus kembali terjadi dalam sehari, tercatat terdapat 281 kasus baru. Kini, total kasus COVID-19 di Kudus mencapai 1.418 terkonfirmasi positif, di mana 334 menjalani rawat inap, sementara 1.084 lainnya. Isolasi Mandiri. Varian baru kita belum nunggu keluar, kan masih diperiksa. Ya, hasilnya belum keluar. Ada berapa sampelnya? Kalau nggak salah sampelnya 22 ya? Ada 40. Eh, ada 40 yang udah dikira. 40? Ya, 40 sampel. Itu kapan, Bu? Sudah berapa lalu ya kirimnya? Ada yang baru sampai, jadi mungkin sekitar 2 minggu lagi lah. Oh, 2 minggu lagi. Berapa lama? 2 minggu lagi, Mas. Mudah-mudahan tidak ada varian baru, supaya ini memang betul-betul yang lama ya. Jadi kalau ada pun ya, kita memang penatal sana sih sudah sama. Varian baru ataupun tidak varian baru. Dari lonjakan kasus di Kudus kali ini, rencananya pada hari Sabtu 5 Juni, Menteri Kesehatan Buni Gunadi Sadikin bakal meninjau langsung ke Kudus Jawa Tengah. Selamat menikmati.